Pramono Anung Rano Karno memilih Cak Lontong sebagai ketua tim sukses Timses dari PDIP di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan sederet artis turut menjadi anggota Timses Pramono Rano Karno. Menanggapi nama-nama di dalam Timses itu, pengamat menilai Pilkada 2024 terkesan hanya dagelan. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiludin Ritonga. Ia menilai tergabungnya Cak Lontong sebagai ketua tim ses menjadi keinginan agar suasana kampanye lebih santai. Namun, Jamil menyebut kelemahan Cak Lontong menjadi ketua tim ses yakni apa yang akan diucapkannya bisa jadi dinilai kurang serius. Pasalnya, masyarakat akan menganggap ajakan tersebut hanya sebuah hiburan mengingat Cak Lontong merupakan seorang komedian. Tak hanya itu, Jamil menyebut ajakan Cak Lontong saat kampanye bisa jadi dianggap angin lalu. Tentunya, hal ini akan mempengaruhi efektivitas kampanye yang dilakukan tim Pramono Rano Karno. Di satu sisi memang gaya komedian disenangi generasi milenial. Hal itu terbukti dari banyaknya audien acara stand-up komedi, yang juga melibatkan Cak Lontong sebagai komentator atau juri, ungkap dia. Sementara Pramono Anung telah mengungkap alasan menunjuk Cak Lontong sebagai ketua tim ses. Pihaknya berharap Cak Lontong mampu membawa energi baru dan strategi segar dalam kontestasi Pilkada 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.